Ba Tianlong adalah monster. Legenda mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan naga jahat, kata Bai Li Tian dengan sedikit cemberut. Raksasa, Kinchuan tertawa. Dia memiliki pagoda Zen Yao Xian bertingkat 7, yang bahkan lebih baik. Dia bisa melemahkan kemampuan lawan dengan level lain. Bersama dengan Chaos Intent, dia bisa mengurangi kemampuan lawan setidaknya setengah, atau setidaknya 40%. Kinchuan bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia bisa mengurangi kemampuan seorang ahli hingga 40% dalam sekejap, dan meningkatkan kemampuannya sendiri lebih dari 10 kali lipat. Kinchuan tidak bisa menahan tawa. Keunggulan semacam ini tak terlukiskan. Ini adalah ibu kotanya di dunia prajurit. Di masa depan, dia akan diundang kemanapun dia pergi. Selama dia ada di sana, dia bisa mengubah situasi medan perang. Selain itu, dia memiliki dua hewan berharga, yang juga merupakan ibu kotanya. Akan lebih baik lagi jika dia bisa bertemu dengan beberapa monster yang lebih kuat dan spesial di masa depan. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah, kata Kinchuan sambil tersenyum. Sekarang, Kinchuan benar-benar percaya diri. Ini adalah zona kekacauan. Ada alasan lain mengapa tidak ada makhluk abadi di zona kekacauan, dan itu karena aturan Dao Surgawi. Dewa hanya bisa menggunakan kekuatan penuh dari pakar tertinggi di zona kekacauan. Oleh karena itu, begitu mereka mencapai alam abadi, mereka akan meninggalkan zona kekacauan. Lagi pula, jika mereka mati di zona kekacauan karena mereka tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari makhluk abadi, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Karena itu, Kinchuan merasa tidak terkendali. Dia tidak takut pada siapapun di Zone of Chaos. Bahkan jika yang abadi datang, Kinchuan juga yakin dia bisa membunuhnya di sini. Seluruh Chaos City sedang gempar saat ini, dan insiden ini terdengar di mana-mana. Sekarang, di restoran tempat Kinchuan dan yang lainnya berada, banyak orang membicarakannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Kinchuan dan Bai Litian sedang minum di sudut. Tak jauh dari sana, sebuah suara datang dari sebuah meja besar dengan puluhan orang. Menurutmu siapa target selanjutnya dari Kinchuan dan Bai Litian itu? Bisakah mereka menjatuhkannya? Semuanya, tenang. Dengarkan Liu Sanyei. Apakah Liu Sanyei mengetahuinya? Kamu terlalu meremehkan Liu Sanyei. Liu Sanyei tahu semua yang terjadi di Chaos City. Baiklah, Liu Sanyei, tolong bicara. Meja ini ada padaku. Semuanya, makan dan minumlah sepuasnya. Suara jernih terdengar. Terima kasih, Sanyei. Tolong beritahu kami. Bai Litian tidak diragukan lagi adalah anggota keluarga Bai Li, dan keluarga Bai Li dimusnahkan. Dikatakan bahwa ada tujuh orang yang ikut serta dalam pemusnahan, termasuk Ying Jian dan Mei Yun Bao. Bai Litian pasti ingin membunuh ketujuh orang itu untuk melawan ketujuh kekuatan itu. Lagi pula, ketujuh orang itu adalah master sekte dari sekte besar atau keluarga besar. Sanyei, aku ingin tahu siapa target mereka selanjutnya. Seseorang bertanya dengan tidak sabar. Ayo kita tunggu Sanyei. Kenapa terburu-buru? Benar, apakah kamu tidak tahu aturannya? Baiklah, target selanjutnya adalah Ba Tianlong, master sekte dari klan Tenryu, yang tidak jauh dari sini, kata Liu Sanyei. Desis, desis. Banyak orang menghirup udara dingin. Klan Tenryu jelas merupakan penguasa di generasi ini. Dikatakan bahwa Ba Tianlong memiliki latar belakang yang misterius, dan dia memiliki garis keturunan naga jahat. Dia sangat kuat, dan bahkan keluarga besar tidak berani memprovokasi dia. Sanyei, aku sangat penasaran. Mengapa orang-orang itu ingin memusnahkan keluarga Bai Li? Orang yang mengatakan bahwa dia akan mentraktir mereka makan bertanya kali ini. Dikatakan bahwa keluarga Bai Li beroleh kiberbentuk naga. Aku tidak yakin apa itu, tapi Ba Tianlong ini memiliki garis keturunan naga jahat di tubuhnya. Oleh karena itu, dia mendambakan kiberbentuk naga ini. Selain itu, dikatakan bahwa Keo Sekte juga mengolah bentuk naga, dan mereka juga mendambakan kiberbentuk naga ini, kata Liu Sanyei. Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa apa yang diberikan Bai Li Tian saat itu sebenarnya adalah harta karun. Namun, kiberbentuk naga ini memang sangat menakutkan, dan sangat kuat. Itu adalah sumber kehidupan dari sembilan naga suci. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya kiberbentuk naga bagi Kincuan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Bai Li Tian memberikannya, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Seperti inilah saudara-saudara. Sanyei, apakah menurutmu Bai Li Tian dan yang lainnya bisa membunuh Ba Tianlong? Aku benar-benar tidak yakin tentang ini. Seperti kata pepatah, mereka yang datang dengan niat buruk, mereka yang baik tidak datang. Sejak mereka datang, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Lagi pula, mereka yang bisa membunuh Ying Jian dan Mei Yun Bao bukan orang biasa. Secara alami, mereka tidak akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Oleh karena itu, peluang keberhasilannya sangat tinggi, kata Liu Sanyei. Sanyei benar, mereka tidak bodoh. Secara alami, mereka tidak akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Karena mereka berani pergi, mereka pasti memiliki peluang sukses yang tinggi. Kincuan tersenyum. Dua jam kemudian, mereka berdua meninggalkan restoran. Sebelum mereka pergi, banyak orang sudah pergi ke Klan Tenryu untuk menunggu. Klan Tenryu. Itu adalah sekte besar di antara sekte iblis. Ketika Kincuan dan Bai Li Tian tiba, sudah ada orang yang menunggu mereka. Kematian Ying Jian dan Mei Yun Bao membuat Ba Tianlong sedikit ketakutan. Karena itu, dia sudah siap menghadapi musuh di sini. Ketika Kincuan melihat Tyrannosaurus, dia langsung mengenalinya. Itu lebih tinggi dari rata-rata orang dengan lebih dari dua kepala. Tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah kulitnya gelap dan mengkilap seperti besi hitam. Itu memiliki sepasang mata jahat yang membawa niat membunuh yang mengerikan. Juga, ada Evil Dragon Key di tubuhnya. Ini adalah alasan terpenting mengapa Kincuan dapat memastikan identitasnya. Aku sudah lama menunggumu, kata Ba Tianlong kepada Kincuan dan Bai Li Tian. Menunggu mati. Kincuan bertanya. Brat, jangan terlalu sombong. Aku akan membunuhmu. Ba Tianlong menatap Kincuan. Dia secara alami tahu bahwa alasan utamanya adalah karena Kincuan. Bai Li Tian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Kincuan. Selama pemuda ini tersingkir, semua masalah akan terpecahkan. Pembentukan. Kali ini, Ba Tianlong akan mengambil inisiatif. Dia tidak akan memberi Kincuan dan yang lainnya kesempatan. Group dengan cepat mengatur formasi. Formasi kekacauan naga jahat. Api hitam melonjak. Dalam sekejap, naga energi unsur hitam besar mengelilingi mereka, menghalangi pandangan mereka. Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia secara alami tidak terpengaruh. Formasi lima unsur Buddha suci. Segel cahaya Buddha. Sebuah gunung besar yang membawa cahaya emas Buddha jatuh dan langsung menabrak formasi kekacauan naga jahat. Semuanya diterangi. Kincuan melepaskan dua binatang harta karun dan binatang iblis. Formasi Deforing Beast. Dia harus menghancurkan formasi kekacauan naga jahat lawan terlebih dahulu. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Kincuan melangkah maju. Sembilan langkah menentang surga. Seluruh orangnya seperti naga ilahi yang berputar. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Apalagi saat dia mengambil langkah ketujuh, langit dan bumi seakan diambang kehancuran. Surga tangan yin yang agung menutupi segel naga ilahi. Sua. Pada saat yang sama, bayangan hitam melintas dan langsung menuju formasi kekacauan naga jahat. Energi indan yang dari surga dan bumi berkumpul. Segel tangan besar menutupi langit. 1012. Itu membanting dengan keras. Mengaum. Di tengah suara gemuruh, raungan naga mengguncang langit dan seruan pedang yang tajam bergema. Langit dan bumi bergetar. Serangan ini langsung menghancurkan semua yang ada di area tersebut, menyebabkan kerusakan besar. Jika kincuan cukup kuat, dia bisa langsung menghancurkannya. Namun untuk kekuatannya saat ini, kekuatan semacam ini sudah sangat menakutkan dan sulit diterima. Array Deforing Beast sudah terintegrasi ke dalam formasi. Di saat sebelumnya, ia langsung menyerang formasi, langsung menghancurkannya. Array Deforing Beast adalah sentuhan akhir. Serangan kincuan adalah kekuatan utama dalam menghancurkan formasi, tetapi serangan Array Deforing Beast juga sangat penting. Array Deforing Beast adalah binatang ilahi dari formasi. Ia dapat menghancurkan dan mempertahankan formasi. Formasi itu rusak, dan banyak orang terluka. Pelemahan kincuan sebelumnya telah secara langsung mengurangi kekuatan tempur orang-orang ini setidaknya 40%. Beberapa yang tidak beruntung bahkan kekuatan tempurnya berkurang setengahnya. Kincuan dan Bai Litian langsung bergegas. Kincuan membunuh yang lain, sementara Bai Litian, The Tracer Beast, dan Array Deforing Beast berhadapan dengan Ba Tianlong. Kincuan langsung membunuh orang-orang ini seperti angin kencang yang menyapu daun-daun yang berguguran. Kemudian, dia mengeluarkan tabu pearl dan langsung menyerang. Begitu tabu pearl digunakan, selama dua jam, orang di luar tidak bisa masuk, dan orang di dalam tidak bisa keluar. Wajah Ba Tianlong pucat pasti. Dia tahu bahwa Kincuan dan Bai Litian akan sangat merepotkan, tetapi dia tidak menyangka mereka akan begitu merepotkan dan sulit untuk dihadapi. Itu membuatnya merasa seperti dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Hampir 40% dari kekuatan tempur mereka telah melemah. Jika itu orang lain, mereka akan panik bahkan merasa tertekan hingga muntah darah. Selain itu, dua binatang harta karun dan binatang kecil hitam itu terlalu menakutkan. Mengaum Raungan binatang besar datang dari tubuh Ba Tianlong, dan seluruh tubuhnya tumbuh dengan cepat. Transformasi Binatang Kemampuan yang kuat dari ras iblis, memulihkan darah leluhur, dan menggunakan kekuatan garis keturunan untuk bertarung. Seekor naga hitam besar dengan empat lengan naga muncul. Kali ini, Kincuan tidak punya pilihan selain bekerja sama secara pribadi dengan Bai Litian. Palu tempa Yin Yang. Beni api Yin Yang. Setelah Ba Tianlong berubah bentuk, dia menyerang Bai Litian dengan sembrono, seolah-olah dia akan mempertaruhkan nyawanya. Namun, pada saat ini, Kincuan muncul di samping Bai Litian dan keluar. Bang! Ba Tianlong raksasa terlempar ke belakang puluhan meter oleh pukulan Kincuan. Kekuatan yang sangat tidak nyaman memasuki tubuhnya, dan dia tidak dapat memurnikannya. Naga melonjak. Pengeboran lubang dewa. Anggur naga emas. Segel intelek pengikat cahaya Buddha. Ada kerugian memiliki tubuh yang besar, dan itu adalah binatang harta karun tikus berlian yang berakibat fatal bagi mereka yang bertubuh besar. Misalnya, Ba Tianlong saat ini memiliki tubuh yang sangat besar. Mata, telinga, lubang hidung, dan mulutnya semuanya bisa menjadi sasaran tikus intan. Begitu efektif, itu akan berakibat fatal. Uh, uh, darah berceceran di mana-mana. Belati pembunuh naga Bai Litian terus menyapa tubuh Ba Tianlong, itu sangat tajam, dan tubuh darah dan daging Ba Tianlong tidak dapat memblokirnya. Namun, dengan tubuhnya yang besar dan kulitnya yang tebal, belati pembunuh naga Bai Litian hanya bisa dianggap sebagai luka daging. Namun, ini sudah cukup membuat Bai Litian sangat bersemangat, dan dia bisa melampiaskan amarah di hatinya. Kincuan tidak berani gegabu, karena dia tidak tahu apakah Ba Tianlong punya kartu truf. Namun, Kincuan mengandalkan facra grit dao dan jimat pengganti batu abadi mendalam emas, serta mata dewa emas, yang dapat mengurangi kecepatan lawan, sehingga Kincuan dapat segera membuat penilaian. Setelah tikus intan mencapai alam maha kuasa, itu adalah senjata pembunuh yang hebat, dan bersama dengan binatang macan tutul naga, itu bisa langsung membunuh lawan. Bahkan jika batianlong kuat, jika Kincuan membunuhnya, itu masih akan sangat mudah. Namun, saat ini, Kincuan ingin membiarkan Bai Litian secara pribadi membunuh musuh, terutama ketika dia tahu bahwa kiberbentuk naga yang diberikan Bai Litian kepadanya adalah harta yang menyebabkan kehancuran keluarga Bai Li, dia menjadi lebih tegas lagi. Kepercayaan. Pemakan jiwa naga jahat. Tubuh batianlong berlumuran darah, dan lukanya tidak ringan. Cedera yang paling serius adalah tikus intan telah menembus tubuhnya, dan organ dalamnya juga hancur di beberapa tempat. Saat ini, tikus intan ada di dalam tubuh batianlong, dan bisa memberi batianlong pukulan fatal kapan saja. Batianlong tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak mau. Dia memandang Kincuan, dan matanya menyemburkan api. Aku adalah anak haram dari Patriar Keluarga Iblis Abadi. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan melakukannya. Keluarga Iblis Abadi, Kincuan tertegun. Bodoh! Ada tiga kekuatan yang benar-benar kuat di zona kekacauan. Mereka jauh lebih kuat daripada Sekte Kekacauan, Sekte Harimau Naga, dan Lima Kota Abadi. Mereka berada di puncak zona kekacauan. Membunuhmu akan menjadi semudah membalikkan tangan. Batianlong merasa ada harapan untuk hidupnya. Apakah ada yang abadi? Tanya Kincuan. Batianlong tersedak, dan berkata, tidak ada yang abadi di zona kekacauan. Kamu tidak tahu ini, tapi yang abadi bisa menjadi setengah langkah abadi di zona kekacauan. Setelah alam maha kuasa, masih ada setengah langkah abadi. Hanya tiga kekuatan besar yang memiliki setengah langkah abadi. Ayahku setengah langkah abadi. Jika kamu berani membunuhku, dia akan mencabik-cabikmu. Biarkan aku pergi, dan aku tidak akan mempersulitmu. Setengah langkah abadi. Itu berarti mereka tidak abadi, kata Kincuan. Ya, tapi mereka adalah eksistensi yang bisa menyapu zona kekacauan, kata Batianlong. Apa yang kamu bicarakan jika mereka tidak abadi? Kata Kincuan terus terang. Banyak orang hampir pingsan. Mereka mengira akan ada titik balik, tetapi pada akhirnya, ada titik balik. Tapi tidak seperti yang mereka pikirkan. Pemuda ini sangat sombong. Itu bukan kesombongan. Itu kepercayaan diri. Itu kekuatan. Apa yang kamu tahu? Ya, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu apa-apa. Hati-hati, atau kamu akan dipukuli sampai mati. Kamu, kamu. Batianlong sangat marah hingga dia hampir batuk darah. Ini adalah kartu truth terakhirnya. Lagi pula, di zona kekacauan, identitasnya seperti token emas yang akan memberinya kekebalan dari kematian. Namun, hari ini, seseorang tidak jatuh untuk itu. Itulah satu-satunya cara dia bisa lolos begitu saja. Kamu akan menyesali ini. Seluruh keluargamu akan mati. Mereka akan mati. Teriak Batianlong dengan marah. Bayi Litian mempercepat serangannya. Pada saat yang sama, tikus intan di dalam tubuhnya bergegas menuju jantung Batianlong. Uh! Belati pembunuh naga Bayi Litian menembus jantung Batianlong. Tyrannosaurus sudah mati. Kincuan dan Bayi Litian pergi. Di tengah jalan, Kincuan bertanya pada Bayi Litian, keberadaan seperti apa keluarga iblis abadi itu? Saudaraku, aku tidak berpikir bahwa Batianlong ini adalah anggota dari keluarga iblis abadi, kata Bayi Litian dengan cemberut. Saudaraku, tidak peduli siapa dia, dia pantas mati. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga iblis abadi? 1013. Klan Dewa Iblis dan Klan Kaisar Manusia Klan Kaisar Manusia bukanlah klan Kaisar Manusia, tetapi klan Kaisar Manusia. Mereka adalah alam setengah surgawi. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang dunia ini, itu mudah dimengerti. Itu adalah alam yang paling dekat dengan alam surgawi. Tidak ada alam surgawi di zona kekacauan, tetapi alam setengah surgawi adalah yang terkuat. Itu bahkan lebih kuat dari alam sempurna. Alam sempurna hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk memasuki alam surgawi. Tapi Half Celestial Realm hanya berjarak setengah langkah. Meskipun itu hanya sebuah metafora, itu sangat jelas. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa alam setengah surgawi jauh lebih kuat daripada alam sempurna. Klan of Demon Immortals dan Klan of Human Emperors saling bertentangan. Mereka mewakili klan iblis dan klan manusia. Mereka selalu bermusuhan, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa kepada yang lain. Batian Long adalah anak tidak sah dari pemimpin klan dari klan Dewa Iblis. Meski identitas ini agak memalukan, namun tetap sangat glamor. Itu cukup membuat banyak orang iri. Di zona kekacauan, ini adalah tanda kekebalan emas. Sayangnya, kali ini tidak berguna. Dia meninggal. Yang terakhir dari tiga kekuatan misterius, Gerbang Surgawi, dikatakan sebagai klan mayat hidup. Tidak ada yang bisa memastikan. Dikatakan bahwa Gerbang Surgawi terletak lebih jauh ke utara di zona kekacauan. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Banyak orang ingin pergi ke sana, tetapi mereka semua meninggal dalam perjalanan. Kincuan telah melihat keturunan klan mayat hidup, tetapi Kincuan tidak tahu apakah ada di antara mereka. Undet adalah apa yang disebut umur panjang. Jalan umur panjang adalah jalan agung langit dan bumi. Itu adalah jalan hebat yang dikejar banyak orang. Tetapi bahkan Dewa pun bisa jatuh. Iblis bisa mati, dan Dewa bisa binasa. Dikatakan bahwa Dewa dan Setan legendaris pun bisa mati. Dari sini, orang dapat melihat bahwa keabadian adalah sebuah kerinduan, sebuah pengejaran. Namun, satu hal yang pasti. Meskipun Dewa Perang, Dewa Iblis, dan bahkan eksistensi yang lebih tinggi juga bisa mati, mereka memiliki umur yang menakutkan dan tak berujung. Mereka memiliki umur panjang untuk disiasiakan, dan mereka dapat menggunakan banyak waktu untuk mengalami dunia ini, dan bahkan dunia lain. Dikatakan bahwa ada banyak lapisan surga. Di luar 9 lapisan surga dan 33 lapisan surga, ada banyak dunia lain. Dunia ini tidak diketahui, dan langit berbintang juga tidak diketahui. Hanya dengan kekuatan seseorang dapat menjelajahi, menemukan, dan merasakan misteri dan keajaiban di dalamnya. Kincuan tidak terlalu khawatir tentang keluarga abadi Iblis. Selama mereka tidak berada di alam abadi, Kincuan tidak akan takut. Paling tidak, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Saat ini, dia hanya berada di tahap pertama dari alam pakar utmos. Seiring waktu berlalu, para ahli Immortal Realm setengah langkah akan dengan mudah diinjak-injak di bawah kakinya. Saudaraku, jangan khawatir, ini hanya setengah langkah surgawi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Siapa selanjutnya? Kincuan bertanya di komputer mikronya. Melihat ekspresi santai Kincuan, Bai Litian menghela nafas lega. Dia telah membunuh tiga orang dan kebencian di hatinya telah hilang sedikit. Perasaan menindas yang membuatnya ingin mati telah memudar. Namun, kebencian itu masih ada. Empat lainnya harus mati, terutama pemimpin sekte kekacauan. Chizu jahat? kata Bai Litian. Chizu jahat. Kincuan bingung. Dia tidak memiliki kekuatan apapun dan dia tidak memiliki kerabat. Semua orang mengatakan bahwa dia dibesarkan oleh Dulong. Dia kejam dan tidak berperasaan. Dia tidak memiliki batasan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia pernah membantai seluruh kota dan mendapat gelar jahat. Menyebutnya saja sudah membuat orang pucat, kata Bai Litian. Sebenarnya ada orang seperti itu dan dia masih hidup. Kincuan tidak mengerti. The Wick Chizu ini memiliki kekuatan besar di belakangnya. Bahkan keluarga abadi iblis dan sekte kaisar manusia tidak bisa berbuat apa-apa padanya, kata Bai Litian. Keluarga iblis abadi lagi. Sepertinya kebencian antara dia dan keluarga abadi iblis sudah mati. Lalu, Bisakah kamu menemukan The Wick Chizu ini? Tanya Kincuan. Dikatakan bahwa orang jahat akan disiksa oleh orang jahat lainnya. Dia telah membunuh banyak orang dan kejam serta tidak berperasaan. Namun, dia menyukai seorang wanita. Dapatkah Anda percaya bahwa orang yang begitu kejam dan tidak berperasaan akan memperlakukannya dengan hormat? Dia tinggal di sisinya selama beberapa dekade, namun dia tidak dapat memperolehnya. Dia juga tidak dapat menikahinya. Namun, dia juga meninggalkan wanita itu sendirian karena tidak ada pria yang berani menyukainya. Oh, ada yang seperti itu. Kincuan juga menjadi penasaran. Mem, sudah bertahun-tahun, dan dia selalu tinggal di bawah satu atap dengan wanita itu. Wanita itu tidak setuju, jadi dia tidak menyentuhnya. Sampai sekarang, kata Bayi Litian. Kalau begitu ayo pergi. Mari kita lihat wanita seperti apa yang bisa membuat pria yang tangannya berlumuran darah dan tidak memiliki garis bawah begitu patuh, kata Kincuan. Dia adalah seorang wanita yang lahir dengan tulang seorang suci Buddha. Dia selalu mempelajari agama Buddha. Dia dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan Buddha di zona kekacauan. Mereka semua memanggilnya Putri Buddha. Namun, dia tidak memiliki basis kultivasi sama sekali. Namun, dia mampu mengusir seorang ahli tertinggi, kata Bayi Litian. Mendengar itu, Kincuan menjadi semakin penasaran. Keesokan harinya, Kincuan dan Bayi Litian tiba di tempat tinggal Dewik Cisu. Itu adalah daerah yang tenang di sebelah timur Chaos City. Itu adalah halaman sederhana. Dari jauh, itu tampak seperti terbelah menjadi dua. Itu adalah manor tempat Dewik Cisu dan wanita itu tinggal. Bayi Litian menunjukkannya pada Kincuan. Satu orang tinggal di satu setengah. Kincuan dan Bayi Litian turun dan berjalan ke pintu Xiao Yuan. Tak tak tak. Kincuan mengetuk pintu Xiao Yuan. Jika hanya Dewik Cisu, dia tidak harus bersikap sopan. Lagipula, tempat ini milik wanita itu, dan Dewik Cisu hanyalah seorang tamu. Pintu terbuka. Seorang pria jangkung dan kekar muncul di balik pintu. Dia memiliki rambut merah menyala, dan kulitnya juga merah. Matanya besar, dan itu adalah jenis mata yang tampak ganas. Ketika dia melihat Bayi Litian, dia tertegun. Kemudian, ekspresinya berubah. Kamu masih datang. Jelas, dia mengenali Bayi Litian. Dia sengaja merendahkan suaranya, tapi masih terdengar teredam. Cisu, sudah waktunya kamu membayar hutangmu, kata Bayi Litian, menatap Cisu. Ayo bertarung di luar, jangan ganggu pemilik tempat ini, kata Dewik Cisu. Suaranya sangat rendah, karena dia takut mengganggu wanita di dalamnya. Kincuan tahu apa yang dia coba lakukan. Dia bertanya, kamu sangat peduli padanya. Iya. Bayi Litian juga peduli dengan keluarganya, kata Kincuan. Makna Kincuan jelas. Anda memiliki seseorang yang Anda sayangi, dan Anda tidak ingin diganggu. Bayi Litian juga memiliki seseorang yang dia sayangi, tetapi kamu membunuhnya. Wik Cisu secara alami memahami hal ini. Ekspresinya menjadi ganas, dan dia menatap Kincuan. Aku akan mencabik-cabik siapapun yang berani menyentuhnya. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Kincuan menatapnya. Ada tamu di sini. Sebuah suara menyebar. Tubuh Kincuan bergetar. Suara ini tak terlukiskan. Kincuan mengerti mengapa orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan Buddha. Bukan karena suaranya tidak bagus, tapi terlalu bagus. Itu membuat orang merasa tercerahkan, dan sangat indah sehingga mereka tidak tahu di mana mereka berada. 1014. Kincuan bahkan lebih berbeda dari yang lain. Ini adalah jenis resonansi mental. Selain itu, harta Buddha Maslima Elemen di dalam tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya samar. Ini mengejutkan Kincuan, karena Buddha Maslima Elemen mengisyaratkan bahwa dia harus mendekati wanita ini. Suaranya sangat indah, penuh daya tarik dan sifat Buddha, seperti suara bahasa Sanskrita. Kemudian, Kincuan menatap wanita itu dan melihatnya. Dia sangat tinggi dan mengenakan jubah yang sangat sederhana. Itu sangat bersih dan bersih, tetapi dapat dilihat bahwa itu adalah jubah tua yang sudah lama dipakai. Dia memiliki sepasang mata indah yang penuh dengan kebijaksanaan. Apa itu hati yang murni? Apa itu pedang Buddha yang cemerlang? Pada saat ini, Kincuan dapat melihat segala sesuatu di matanya yang dipenuhi dengan energi spiritual langit dan bumi. Seperti yang dikatakan Bai Litian, dia tidak berkultivasi. Namun, Kincuan tahu bahwa bukan karena dia tidak berkultivasi. Hanya saja kultivasinya berbeda dengan orang biasa. Dia memiliki kultivasi, dan itu sangat kuat. Setidaknya, menurut pendapat Kincuan, itu tidak lebih rendah dari alam surgawi setengah langkah. Dia tidak punya keinginan. Kincuan tidak bisa melihat emosi apapun dari wanita ini. Dia adalah seorang wanita tanpa keinginan. Dia sangat cantik, tidak kalah dengan Chaos Empress dan Moon Wolf King. Tapi wanita cantik seperti itu, kebanyakan orang akan mengabaikan kecantikannya. Ketika orang menyebutkan bahwa dia adalah putri Buddha, mereka akan berpikir bahwa dia adalah orang yang seperti dewa, bukan kecantikan yang tiada taraf. Bahkan Crimson Candle yang jahat bersujud untuk memujanya, tidak mampu mengembangkan pikiran penghujatan. Dari sini, orang bisa melihat wanita seperti apa wanita ini. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada wanita yang begitu aneh. Dia adalah orang yang penuh misteri, tapi juga seseorang yang bisa dipercaya tanpa syarat. Sangat sulit bagi siapapun untuk memiliki niat buruk terhadapnya, dan juga sangat sulit bagi mereka untuk berpikiran kotor terhadapnya. Kami memiliki beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengan Chisoo. Mari kita bicara di luar, kata Kincuan kepada Chisoo. Oke, Chisoo berkata tanpa ragu. Chisoo, wanita itu menatap The Week Chisoo. Yang mulia, Chisoo membungkuk dengan hormat untuk mendengarkan. Apakah itu benar atau salah, terima kasih atau dendam, yang lainnya kosong. Sebab dan akibat, Dao Surga yang agung. Setelah bertahun-tahun berlalu, kamu seharusnya sudah memahaminya sekarang. Wanita itu berkata, Saya mengerti, tapi saya masih ingin memperjuangkannya. Buddha berkata bahwa mereka yang meletakkan pisau jagal akan segera menjadi Buddha. Mengapa saya tidak bisa menjadi Buddha setelah meletakkan pisau jagal? Kata Chisoo. Tidak semudah itu untuk menjadi seorang Buddha. Jika Anda memiliki Buddha di dalam hati Anda, maka Anda adalah seorang Buddha. Jika Anda tidak memiliki Buddha di dalam hati Anda, maka Anda bukanlah seorang Buddha. Putri Buddha berkata dengan lembut. Lalu mengapa dikatakan meletakkan pisau jagal dan menjadi Buddha? Chisoo jahat bertanya. Hidup manusia dipertaruhkan, dan kamu telah melakukan dosa besar. Selain itu, kamu tidak pernah meletakkan pisau daging di hatimu. Secara alami, kamu tidak akan menjadi seorang Buddha. Selesaikan keluhanmu. Wanita buddhis itu menghela nafas pelan. Terima kasih, pendeta. Setelah saya menyelesaikan dendam saya, saya akan mengikuti Anda untuk beristirahat dan belajar agama Buddha. Si jahat Chisoo berkata dengan serius. Dia menganggup dan menghela nafas sedikit, lalu menatap Kincuan dan bayi litian. Aku tahu kamu tidak akan mengesampingkan keluhanmu. Aku harap kamu bisa membiarkan orang yang tidak bersalah pergi. Saya mengerti. Kincuan menatap wanita yang memiliki lingkaran cahaya di matanya. Lima elemen dewa dan Buddha di tubuhnya gelisah. Kincuan tanpa sadar mengambil tiga langkah ke depan. Dia hampir berdiri di depan wanita Buddha itu. Tetapi wanita Buddhis itu tidak bereaksi. Seolah-olah dia tidak melihatnya. Tiba-tiba, matanya, yang bisa meredupkan matahari dan bulan, menatap Kincuan. Pada saat itu, dia melihat keterkejutan di matanya, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Kamu adalah orang dengan kebijaksanaan, kata wanita Buddhis itu dengan lembut. Aku terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan menahan kalian berdua di sini. Suaranya penuh daya tarik dan sifat Buddha. Itu membuat orang ingin meletakkan pisau daging. Tidak ada keinginan. Semua keluhan sepertinya memudar. Seolah-olah seluruh dunia damai. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada keburukan. Itu semacam ketenangan. Itu semacam pencerahan. Seolah-olah semua konflik dan kebencian telah diselesaikan. Pantas saja Dewi Chizu bisa seperti ini. Kincuan merasa bahwa jika dia tetap dekat dengannya untuk waktu yang lama, apakah dia akan menjadi biksu? Agar Chizu ini bisa menjaganya selama bertahun-tahun dan tetap setenang air, ini juga menjelaskan semuanya. Kincuan tahu bahwa dia bisa melihat harta Buddha di tubuhnya. Kalau begitu kami akan mengunjungimu nanti. Wanita budis itu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan, Baili Tian, dan Dewi Chizu pergi. Wanita budis itu memandangi mereka bertiga pergi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sepertinya dia merasa menyesal, merasa kasihan pada Dewi Chizu. Atau apakah dia mengeluh tentang daul langit dan bumi? Dia tidak menyangka akan menemukan Buddha emas yang dia cari. Tapi itu diakui oleh Wig Chizu. Apa yang harus dia lakukan? Bunuh dia dan ambil hartanya. Dia tidak bisa melakukannya, tetapi dia membutuhkan Buddha emas. Seharusnya itu miliknya, tapi sekarang... Saat Kincuan dan yang lainnya keluar, ada banyak orang yang tersebar di luar. Mereka bertiga setuju untuk pergi ke Gunung Serigala terdekat untuk menyelesaikan masalah. Yang lain mengikuti mereka bertiga. Puncak Gunung Serigala. Dewi Chizu tampaknya tidak berada di sisi wanita budis itu. Energi jahat di tubuhnya berangsur-angsur meledak. Kincuan mengerti apa yang dikatakan wanita budis itu. Dia tidak meletakkan pisau daging di dalam hatinya. Wig Chizu memiliki tubuh jahat alami. Tidak apa-apa ketika dia berada di sisi wanita budis. Tetapi jika dia pergi, sifatnya akan menyala kembali. Kincuan akhirnya mengerti mengapa wanita budis itu mengizinkannya untuk tetap di sisinya. Dia tidak membunuh, yang bisa menyelesaikan masalah pembunuhan. Itu adalah prestasi yang sangat besar. Bayi Litian, kamu meminta kematian. Chizu jahat memandang Bayi Litian. Hidup untuk hidup. Kamu telah hidup selama bertahun-tahun. Kamu beruntung. Bayi Litian berkata. Mencemoh, kamu tidak pergi ke surga dan datang ke neraka. Hari ini, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Suwa. Setelah Wik Chizu mengatakan itu, dia menyerang Bayi Litian. Dia menyerang tanpa peringatan apapun. Chizu jahat itu cerdas. Dia tahu bahwa dia harus menyerang lebih dulu dan dia tidak memiliki garis bawah. Selama dia bisa mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Secara alami, Bayi Litian bukanlah lawan Wik Chizu. Jadi, Kincuan menyerbu dan meninju. Peng. Keduanya bentrok. Kincuan tidak bergerak tetapi Wik Chizu dipaksa mundur. Kincuan menggunakan trik yang sama dan menggunakan mutiara terlarang. Dia takut Chizu jahat akan menggunakan kemampuan melarikan diri. Begitu dia melarikan diri, akan sulit untuk menemukannya lagi. Ketika Wik Chizu melihat Kincuan menggunakan mutiara terlarang, wajahnya berubah ganas dan tubuhnya meraung pelan. Pada saat yang sama, tubuhnya tumbuh lebih besar. Tidak hanya itu, tubuhnya mulai membusuk. Meskipun membusuk, itu tidak membusuk. Itu hanya membusuk dan bau busuk mengelilinginya. Kincuan mengerutkan kening. Itu tidak hanya menjijikan, itu beracun. Tidak heran Wik Chizu bisa membantai seluruh kota. Selain itu, dia memiliki keluarga abadi iblis di belakangnya. Bahkan Sekte Kaisar manusia tidak dapat dengan mudah menyerangnya. Hanya wanita budis yang bisa menggunakan teknik khusus untuk mengendalikan Wik Chizu. 1015. Sungguh racun busuk yang kuat. Kincuan mengerutkan kening. Dia masih bisa merasakan formasi lima elemen Sein Buddha tetapi itu tidak mempengaruhi dirinya. Namun, itu sangat mempengaruhi Bai Litian. Meskipun formasi Buddha lima elemen memblokir banyak hal, itu masih membuat Bai Litian merasa pusing. Harus dikatakan bahwa hal jahat dan menjijikan semacam ini biasanya sangat efektif. Pada saat ini, Evil Crimson Candle seperti raksasa yang membusuk. Itu mengayunkan lengan dagingnya yang tebal dan membusuk dan menyerbu dengan bau busuk yang bisa menyebabkan orang lain pingsan. Kincuan benar-benar tertekan. Kincuan bahkan tidak ingin tikus berliannya menggali lubang untuknya. Itu terlalu menjijikan. Bangkitnya naga. Kincuan mundur dan melemahkan lawannya pada saat bersamaan. Tekanan surgawi mata dewa. Tidak ada gunanya. Kalian semua hanya bisa menunggu untuk mati. Tubuhku tidak mati tapi kalian semua tidak bisa melakukan apapun padaku. Wikchizu berkata dengan gembira. Dia benar-benar puas dengan tubuhnya. Tubuh yang membusuk dan menjijikan ini adalah modalnya. Orang lain mungkin menganggapnya menjijikan, tetapi baginya, itu sangat indah. Ini adalah hal terindah di dunia. Anggur naga emas. Eh, dia mengelak. Masalahnya sekarang adalah bahwa Kincuan menganggapnya menjijikan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Kincuan terus memikirkan bagaimana dia bisa menghancurkannya tanpa menyentuhnya. Tiba-tiba, Kincuan memikirkan Putri Buddha. Buddha. Mata Kincuan berbinar saat dia melompat ke udara dan mengeksekusi sembilan langkah menentang surga. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Setelah tujuh langkah, tangannya mendarat. Segel penindasan bodi tertinggi. Tangan yang memurnikan. Kincuan langsung membentuk jejak telapak tangan raksasa yang berisi kekuatan tertinggi dari sekolah Buddha. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan kibuda melilitnya saat jejak telapak tangan Buddha raksasa hancur dari langit. Energi suci. Itu adalah Buddha suci yang sangat besar, yang membawa aura suci dan lurus. Pada saat itu, Chizu terlihat sangat jelek dan sangat kecil. Saat cahaya Buddha mendekat, Chizu mulai menyusut kembali. Pada saat yang sama, dia merasa tidak nyaman. Namun, dia adalah orang jahat dan tidak takut pada apapun. Dengan raungan keras, dia meninju keluar. Lengan yang besar dan busuk itu seperti boa busuk yang paling jelek saat melayang ke langit, menghadap segel penekan bodi tertinggi. Bang! Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Sembilan langkah menentang surga Kincuan melepaskan segel penindasan bodi tertinggi. Apalagi serangan ini digunakan untuk melawan Wikchizu. Kesalahan terbesarnya adalah menghadapi Kincuan secara langsung. Ini juga kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Sayangnya, dia tidak menyangka jarak antara keduanya begitu besar. Dengan ledakan keras, serangan itu langsung menghancurkan Wikchizu berkeping-keping. Sesosok tubuh langsung ditampar, dan Chizu ditampar keluar dari kondisi tubuh jahat. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya seperti tumpukan lumpur, dan semua tulang di tubuhnya patah. Jika bukan karena karakteristik khususnya, dia pasti sudah lama meninggal. Meskipun dia tidak mati, tubuhnya berlumuran darah, dan dia terluka parah. Pada saat ini, dia memandang Kincuan dengan tidak percaya, karena dia merasakan kekuatan familiar dari tubuh Kincuan. Itu adalah kekuatan Putri Buddha. Tubuh jahatnya sangat menakutkan, dan bagi banyak orang, dia adalah eksistensi iblis. Namun, Kincuan adalah lawan yang sempurna baginya. Jika bukan karena tubuh jahatnya, dia mungkin bisa bertahan lebih lama. Sekarang, dia langsung dibunuh. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Banyak orang tidak punya waktu untuk melihat, dan pertempuran sudah berakhir. Banyak orang siap untuk melihat baik-baik, tetapi itu sudah berakhir. Lebih banyak orang masih bergegas, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu sudah berakhir. Cizu jahat sudah mati. Kincuan dan Baili Tian pergi. Empat orang, tiga tersisa. Baili Tian menghela nafas lega. Musuh masa lalu, musuh yang membunuh keluarganya, telah dihukum. Perasaan di hatinya tak terlukiskan. Manusia berjuang untuk kebanggaan, Buddha berjuang untuk dupa. Jika dia membalas dendam, keluarganya tidak akan bisa hidup kembali. Tetapi jika dia membalas dendam, dia bisa hidup dan bebas. Jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan bisa merasa baik. Tekanan itu, siksaan itu. Ketika dia berpikir tentang bagaimana musuhnya masih hidup, dia ingin mati. Seluruh tubuh Baili Tian perlahan berubah. Meski terlihat sedikit lelah, dia lebih energi dan matanya penuh energi. Siapa selanjutnya? Kincuan bertanya. Tuanku dan kakak seniorku. Ketika Baili Tian mengatakan keduanya, dia, yang selama ini tenang, mulai gemetar sekali lagi. Dia mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan buku-buku jarinya memutih. Ayo pergi sekarang. Tidak ada babi untuk dilawan hari ini. Kata Kincuan. Tempat ini tidak jauh dari gerbang kekacauan. Jadi, mereka langsung menuju ke Chaos Gate. Kincuan adalah murid Chaos Gate dan Baili Tian adalah murid yang ditinggalkan. Keduanya berdiri di sana. Melihat gerbang gunung, hati Baili Tian terasa berat dan sedih. Di masa lalu, dia bangga bahwa dia berasal dari gerbang kekacauan. Dia bangga bahwa tuannya adalah pemimpin sekte gerbang kekacauan. Banyak orang iri padanya karena dia adalah harapan keluarga Baili. Bakat Baili Tian sangat bagus. Sayangnya, hal seperti itu terjadi. Sejak saat itu, kultifasinya tidak akan membaik. Sudah tidak mudah baginya untuk bertahan hidup. Pemimpin sekte gerbang kekacauan dan Satian Kuang tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka baru saja menerima kabar bahwa Dewi Chizu telah mati. Pemimpin sekte gerbang kekacauan berpikir bahwa bahkan jika Batian Long tidak bisa menghentikan mereka, Dewi Chizu seharusnya bisa mengulur waktu. Kemudian, orang-orang dari keluarga abadi iblis akan tiba. Tapi dia tidak menyangka Dewi Chizu akan langsung terbunuh. Bukan itu saja, pihak lain sudah sampai di gerbang kota tanpa henti. Secara alami, dia tahu bahwa Kincuan dan Baili Tian telah muncul di gerbang kekacauan. Tuan, mengapa kita tidak bersembunyi? Satian Kuang berkata dengan lembut. Pemimpin sekte gerbang kekacauan ragu-ragu. Banyak orang menatapnya, dia mungkin bisa lari, tapi dia mungkin tidak bisa. Dia memiliki beberapa harta yang dapat membantunya melarikan diri, tetapi dia juga memiliki beberapa harta yang dapat membantunya melacak. Semuanya seimbang. Begitu dia berlari, dia akan kehilangan momentumnya. Itu akan meninggalkan bayangan di hatinya. Ini sangat penting bagi para ahli. Jadi, kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka pasti akan memikirkan masalah ini, jadi ayo pergi dan bermain-main dengan mereka. Siapa yang tahu siapa yang akan mati. Lagi pula, kita punya jalan keluar. Aku percaya padamu, pemimpin sekte gerbang kekacauan tersenyum. Ketika Satian Kuang mendengar ini, dia menghela nafas lega. Di dalam hatinya, tuannya adalah yang terkuat. Kali ini, mereka berdua tidak membawa orang lain. Mereka baru saja keluar dan muncul di depan Kincuan dan Bayi Litian. Setelah bertahun-tahun, ketika Bayi Litian melihat pemimpin sekte gerbang kekacauan lagi, dia tidak bisa menahan kemarahan di matanya lagi. Tubuhnya gemetar dan dia mengepalkan tinjunya. Dia menatap pemimpin sekte gerbang kekacauan. Mengapa? Mengapa kamu melakukan itu? Katakan padaku. Bayi Litian berteriak. Murid jahat, gurumu penuh belas kasihan dan tidak akan membunuhmu. Mengapa kamu ingin membunuh gurumu? Pemimpin sekte gerbang kekacauan berteriak. 1016. Pada saat ini, Bayi Litian sangat marah. Matanya merah saat dia menatap Chaos Sek Leader. Dia telah menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Musuhnya tepat di depannya. Segala sesuatu yang telah terjadi di masa lalu masih jelas di benaknya. Dia memiliki keluarga yang bahagia, wanita yang paling dia cintai, dan bayi laki-lakinya. Dia merasa bahwa dia adalah orang paling bahagia di dunia. Tapi ketika dia mengingat masa lalu, dia melihat wanita tercintanya berjuang di bawah Chaos Sek Leader. Tepat di depannya, wanita kesayangannya dipermalukan dan dibunuh. Dan bayi yang tidak tahu apa-apa itu adalah darah dagingnya sendiri. Dia bahkan tidak mengenal dunia sebelum dia pergi. Darah mengalir di sudut mulut Bayi Litian. Ini adalah tuannya, orang yang pernah dia banggakan. Namun, orang ini telah menjadi iblisnya. Malam yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan masa lalu ini muncul dalam mimpinya. Dia tak berdaya, dia melawan, wajah jelek itu, masa lalu yang membuatnya merasakan begitu banyak rasa sakit hingga dia ingin mati. Murid jahat, aku mengajarimu karena niat baik, tetapi kamu benar-benar berani untuk memiliki desain pada istri Tuhanmu. Meski begitu, aku tidak membunuhmu. Siapa yang tahu bahwa kamu akan membalikkan keadaan padaku hari ini? Aku benar-benar menyesal tidak membunuh Anda. Pemimpin Sekte Kekacauan berkata dengan marah. Orang yang membalikkan keadaanku adalah kamu. Apakah kamu pikir aku akan peduli dengan semua ini? Selama aku bisa membunuhmu, aku tidak peduli reputasi buruk macam apa yang harus ku tanggung. Jika aku tidak bisa balas dendam, aku akan mati hari ini. Karena jika aku tidak bisa membalas dendam, aku tidak akan bisa bertahan. Bayi Litian berkata saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia menggigit ujung lidah dan bibirnya. Dia sangat marah dan kesal sehingga dia telah melukai organ dalamnya. Bajingan, sepertinya aku harus membersihkan Sekte hari ini. Pemimpin Sekte Kekacauan mendengus dingin. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana. Pemimpin Sekte Kekacauan memandang Kincuan, kamu adalah anggota dari Sekte Kekacauanku. Apakah kamu akan membantu pelaku kejahatan? Jangan bersekongkol dengan Bayi Litian. Aku masih akan mengenalimu sebagai murid dari Sekte Kekacauanku. Kincuan tertawa. Dia memandang pemimpin Sekte Kekacauan dan berkata, mungkin menjadi murid Sekte Kekacauan sangat berharga bagi banyak orang. Apakah menurutmu aku peduli menjadi murid Sekte Kekacauan? Sebenarnya, semua orang tahu kekuatan Kincuan saat ini. Sebagai murid dari Sekte Kekacauan, bahkan status pemimpin Sekte Kekacauan tidak jauh lebih tinggi darinya. Pemimpin Sekte Kekacauan juga tahu bahwa Kincuan tidak mungkin mundur sekarang. Namun, dia masih harus mengatakannya. Dia ingin orang merasa bahwa dia berada di pihak keadilan. Jika itu masalahnya, mengapa kamu bergabung dengan Sekte Kekacauanku? Apakah kamu menghormati dunia seni bela diri? Pemimpin Sekte Kekacauan langsung menuduh Lin Fan atas kejahatannya. Orang sok suci sepertimu tidak perlu menuduhku. Aku percaya banyak orang tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu dan orang lain mengincar harta keluarga Bayi Litian dan membunuh seluruh keluarga Bayi Litian. Kamu bahkan mempermalukan dan membunuh istri muridmu sendiri. Kamu membiarkan selir Anda menyakiti murid Anda dan mengusirnya dari Sekte. Anda bahkan berpura-pura baik hati dan memberinya kesempatan untuk hidup. Jika Anda tahu bahwa Anda akan mendapat masalah hari ini, saya tidak tahu apakah Anda akan membunuh Bayi Litian saat itu. Jika kamu terbunuh hari ini, apa yang akan kamu pikirkan? Kincuan hanya menyatakan kejahatan pemimpin Sekte Kekacauan. Satu batu menyebabkan seribu riak. Hanya beberapa kata menyebabkan orang-orang di sekitarnya meledak. Lagipula, ini terlalu mengejutkan. Dia adalah binatang buas. Dia lebih buruk dari binatang buas. Apakah pemimpin Sekte Kekacauan ini benar-benar orang seperti itu? Dia terlihat sangat serius tetapi dia benar-benar melakukan hal yang menjijikan. Saya pikir itu benar. Saya mendengar desas-desus serupa di masa lalu, tetapi saya tidak mempercayainya. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu benar. Jangan tanya mengapa saya tahu itu. Wajah pemimpin Sekte Kekacauan menjadi jelek. Dia menatap Kincuan, bajingan, jangan bicara omong kosong. Kincuan menatapnya dengan jijik, jika Anda tidak ingin orang tahu, jangan lakukan itu. Beberapa orang dengan beberapa trik semua tahu tentang itu. Hanya saja setiap orang memiliki pemahaman diam-diam. Anda pikir Anda pintar tetapi Anda hanya seorang idiot yang suka bermain trik. Bagi orang sepertimu untuk hidup di dunia ini, itu adalah penghinaan bagi dunia ini. Kamu adalah eksistensi paling kotor di dunia ini. Kamu, kamu. Pemimpin Sekte Kekos sangat marah hingga wajahnya memutih. Kenapa kamu melakukan itu? Beri aku alasan. Bayi Litian memandang pemimpin Sekte Kekacauan dan berkata. Pemimpin Sekte Kekos sangat marah sehingga dia berteriak. Apakah saya perlu alasan? Setelah itu, semua orang tercengang. Ini berarti pemimpin Sekte Kekacauan telah mengakui apa yang dikatakan kincuan. Terkadang, hal-hal seperti ini. Jika kau menolak untuk mengakuinya apapun yang terjadi, akan selalu ada banyak orang yang tidak akan mempercayaimu. Nyatanya, bahkan mereka yang percaya Anda tidak akan bisa memastikannya. Lagi pula, jika dia tidak mengakuinya, siapa yang bisa memastikan apakah itu benar atau salah? Tapi begitu pemimpin Sekte Kekacauan mengakuinya, maka itu pasti benar. Dan dari nada dan sikap pemimpin Sekte Kekos, serta ekspresi yang secara tidak sadar dia ungkapkan, semua orang mempercayainya. Wajah Kekos Sekk Leader menjadi lebih putih. Tidak peduli apa, dia telah menjadi sasaran penghinaan. Lagi pula, baginya untuk melakukan hal seperti itu, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia adalah manusia. Pemimpin Sekte Kekos adalah seseorang yang peduli dengan reputasinya. Jika tidak, dia tidak akan menyelamatkan nyawa Baylitian karena tindakan palsunya. Sekarang, dia benar-benar menyesal menyelamatkan nyawa Baylitian. Jika dia telah membunuh Baylitian, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa dan dia tidak akan membodohi dirinya sendiri. Dia merasa sangat malu tetapi dia tidak menyadari bahwa dia mungkin akan mati hari ini. Pemimpin Sekte Kekacauan menyesal telah mengakui perbuatannya. Sudah terlambat untuk mengubah kata-katanya sekarang. Semakin dia menjelaskan, semakin buruk jadinya. Dia menatap Kincuan. Dia sangat membenci pemuda ini. Dia menyipitkan matanya dan auranya meledak. Menekan. Token tertinggi dari zona kekacauan. Meskipun Kincuan sudah tahu bahwa dia memiliki token tertinggi dari zona kekacauan, dia masih terkejut. Mengaum. Dengan raungan naga yang memekakkan telinga, tubuh pemimpin Sekte Kekacauan berubah menjadi naga besar. Ini. Kincuan menyipitkan matanya. Pemimpin Sekte Kekacauan dapat dianggap sebagai anggota ras monster karena dia telah membentuk inti naga. Dia bisa berubah menjadi naga, yang lebih maju dari bestifikasi. Dia bisa berubah menjadi naga. Ras naga legendaris juga merupakan anggota dari ras monster. Kincuan tersenyum. Dia lebih percaya diri dalam berurusan dengan Chaos Sek Leader dengan cara ini. Dia bisa lebih melemahkannya. Juga, dia memiliki sembilan naga suci. Sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai anggota ras monster atau ras naga. Niat Kekacauan. Kekuatan sumber naga. Kincuan maju selangkah dan berdiri di depan bayi litian. Aura surgawi mata dewa. Niat Kekacauan. Itu adalah pedang emas yang diresapi dengan Chaos Inten. Itu mengenai pemimpin Sekte Kekacauan. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Formasi lima elemen Buddha suci. Putra surga berubah menjadi naga. Mengaum. 1017. Gemuruh mengaum. Transformasi naga surga putra Kincuan berasal dari ras naga ilahi. Itu jauh lebih maju daripada bentuk naga pemimpin Sekte Kekacauan. Perbandingan ini membuat Chaos Sekk Lider gelisah. Pemimpin Sekte Kekacauan pernah memasuki istana naga ilahi Trigunung dan memperoleh banyak kesempatan. Dia bahkan memiliki token tertinggi zona kekacauan. Dia benar-benar seorang penguasa dan bisa mencapai alam surgawi setengah langkah kapan saja. Menekan. Pemimpin Sekte Chaos menggunakan Chaos Zone Supreme Token di Kincuan. Tapi yang mengejutkannya adalah Kincuan tidak bereaksi sama sekali. Token tertinggi zona kekacauan dapat menahan penindasan token tertinggi zona kekacauan. Di Zone of Chaos, Chaos Zone Supreme Token hanya memiliki efek ini. Aura Surgawi Mata Dewa. Sekarang, saatnya bagi Kincuan untuk menunjukkan kekuatannya. Gatai Celestial Aura sombong dan bisa mengabaikan apapun. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda akan melemah. Tentu saja, apakah itu mutlak atau tidak, Kincuan tidak tahu. Tapi di sepanjang jalan, tidak peduli seberapa kuat orang dari dia, mereka tidak bisa menghilangkan Gatai Celestial Aura. Pagoda 7 Tingkat Zen Yao Xian. Pemimpin Sekte Kekacauan juga merupakan monster yang menyamar. Pagoda 7 Lantai mengeluarkan energi misterius dan menakutkan yang menekan monster dan binatang buas di dekatnya sebesar 10%. Ada juga niat kekacauan. Kincuan dan pemimpin Sekte Kekacauan sama-sama menggunakan niat kekacauan. Kincuan merasa bingung dan gelisah. Melenguh. Lima elemen Buddha di tubuhnya mengeluarkan Mosuci. Cahaya keemasan samar mengelilingi Kincuan dan menghilangkan Aura gelisah. Kekuatan pemimpin Sekte Kekacauan telah berkurang 30% oleh Kincuan. Setelah itu, Chaos Inten digabungkan dengan Gold Godblad membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Perasaan seperti ini sangat tidak nyaman, dan persepsinya tentang sekelilingnya berkurang. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah niat kekacauan tetapi mengapa itu terasa lebih kuat daripada niat kekacauan. Ini membuatnya bingung. Pedang Dewa Emas Kincuan adalah salah satu kemampuan kuat dari mata Dewa Emas. Setelah menyatu sempurna dengan Chaos Wheel, kekuatannya akan berlipat ganda atau bahkan lebih. Selain peningkatan fisiknya, bahkan eksistensi seperti pemimpin Sekte Kekacauan akan terpengaruh. Alasan utamanya adalah karena dia telah melemahkan kekuatan pemimpin Sekte Kekacauan sebesar 30%, membuatnya panik. Chaos Inten Kincuan mengambil kesempatan untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Cakar Naga Ganas. Pemimpin Sekte Kekacauan sangat marah. Dia bergegas menuju Kincuan, cakar naganya yang besar meraih ke arah Kincuan. Kincuan secara alami tidak mau kalah. Pada saat yang sama, dia menyerang pemimpin Sekte Kekacauan. Cakar Naga Besar dalam bentuk Naga Ilahi juga menyerang. Cakar Naga Fajra Ilahi. Ledakan. Raungan besar terdengar, dan dunia sekitarnya bergetar. Aliran energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Rumah-rumah di sekitarnya langsung dihancurkan oleh aliran energi ini dan menghilang ke udara. Orang-orang di dekatnya dengan cepat mundur ketakutan. Keributan itu terlalu hebat. Pemuda ini sangat kuat. Dia benar-benar bisa melawan pemimpin Sekte Kekacauan sampai seri. Salah. Lihat, pemimpin Sekte Kekacauan dipaksa mundur. Pada saat ini, asap menghilang. Semua orang melihat pemimpin Sekte Kekacauan dipaksa mundur sementara Kincuan tidak bergerak sama sekali. Dari mana pemuda ini berasal? Kenapa dia begitu kuat? Aku juga penasaran. Aku ingin tahu dari vaksi mana dia berasal. Dia terlalu mengerikan. Bai Li Tian terutama bergantung padanya untuk membalas dendam. Jika tidak, Bai Li Tian tidak akan memiliki harapan sama sekali. Sungguh pria yang sempurna. Alangkah baiknya jika aku bisa menikah dengannya, kata seorang wanita gemuk dengan mata berbinar. Simpan. Bahkan jika kamu menikah denganku, aku tidak akan menginginkannya, apalagi dia. Seorang pria gemuk melengkungkan bibirnya dan berkata. Apa yang kamu katakan tadi malam ketika kamu berbaring di tubuhku? Insnel, wanita itu hanya menderita jika dia mengikutimu. Wanita gemuk itu memandangi lemak itu dengan jijik. Hualah. Orang-orang di sekitarnya tertawa. Si gemuk menundukkan kepalanya dan pergi dalam keadaan menyesal. Pemimpin Sekte Kekacauan merasa bahwa ini adalah situasi yang sangat sulit. Bahkan token tertinggi dari zona kekacauan tidak berguna. Ini adalah senjata pembunuh yang kuat. Orang harus tahu bahwa di zona kekacauan, siapapun yang memiliki token tertinggi zona kekacauan dapat sepenuhnya menghancurkan siapapun di dunia yang sama. Tapi sekarang, dia merasa akan sangat sulit untuk menjatuhkannya. Raungan Naga Pemimpin Sekte Kekacauan mengeluarkan raungan naga yang keras. Eh, ini adalah acu poin mulut yang dia buka. Dia menggunakan bentuk naga untuk mengeluarkan raungan naga yang membuat orang merasa tidak nyaman. Orang yang lemah akan langsung kehilangan kesadaran. Meskipun Kincuan tidak memiliki titik akupuntur mulut, dia memiliki kemampuan mengaum Buddha. Cahaya kemasan samar mengelilinginya. Melenguh. Kincuan menyerbu sambil mengeluarkan raungan Buddha untuk memblokir raungan naga. Raungan Buddha digosok oleh konstitusinya dan lima elemen Buddha. Bahkan tanpa acu poin mulut, kekuatannya tidak lebih lemah dari pemimpin Sekte Kekacauan. Cambuk ekor naga ilahi. Serangan naga ilahi. Tangan lima elemen naga ilahi. Kincuan adalah naga yang kejam sekarang. Dia menyerang dengan ganas. Sembilan langkah menentang surga. Totem naga dewa kuno yang besar mengelilingi Kincuan. Itu sangat mirip dengan kehidupan dan memberi Kincuan kekuatan yang menakutkan. Tubuh Kincuan memiliki sembilan posisi naga ilahi. Tulang belakang Kincuan adalah kerangka naga. Pelet naga, bola naga, kinaga. Kekuatan dewa Yin Yang. Menyerang Yin dan Yang. Mutiara tabu. Kincuan mengeluarkan tabu perl. Kincuan yakin dengan tabu perlnya. Siapapun di bawah alam surgawi tidak akan bisa pergi bahkan jika mereka menggunakan harta karun. Tabu orb hanya memiliki satu efek, dan itu sama untuk pengguna dan lawan. Tidak ada yang bisa meninggalkan tabu orb. Selain kemampuan ini, tidak ada manfaat lain. Oleh karena itu, tabu orb yang hanya memiliki satu kemampuan dan tidak ada manfaat tambahan bagi penggunanya sangatlah sombong. Selain itu, konstitusi Kincuan meningkatkan kekuatannya enam hingga tujuh kali lipat. Karenanya, begitu dia menggunakan tabu perl, tidak ada yang bisa pergi selama periode terlarang. Kincuan juga menyelimuti orang-orang di belakang chaos sect leader. Misalnya, kakak senior Bayi Litian. Pemimpin secte kekacauan tidak bisa menunjukkan keunggulannya dan sangat dilemahkan oleh Kincuan. Sekarang, dia ditekan oleh Kincuan. Kekuatan Dewa Yin yang membuat suasana hati pemimpin secte kekacauan semakin buruk. Rasa sakit di tubuhnya semakin intens. Sutra hati kekacauan. Badai kekacauan. Pemimpin secte kekacauan menembakkan lingkaran cahaya yang menyilaukan ke Kincuan. Delapan kehancuran enam arah dao hebat. Delapan kehancuran enam arah seni ilahi. Pertempuran berlian akan. Kincuan menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, badai mental meledak di benak Kincuan. Cahaya kemasan tersebar di kesadaran Kincuan. Diagram Yin Yang. Ikan Yin Yang kuno berputar. Energi abu-abu menciptakan pusaran air yang sangat besar. Cahaya kemasan tersedot ke pusaran air. Ini adalah kartu truf pemimpin secte kekacauan. Itu sangat menakutkan. Sebelumnya, Kincuan linglung. Namun, pada saat itu, dia membiarkan Dragon Leopard Beast mengeksekusi Dragon Soar. Pada saat dia sadar kembali, pemimpin secte kekacauan telah menyerang sekali lagi. Segel Buddha 5 Elemen. Buddha APS. Dewa Buddha biru-biru turun dari langit dengan APS dan langsung menyerang pemimpin secte kekacauan. Membakar. Meledak. Pelan, pelan. Awalnya, kecepatan pemimpin secte kekacauan sangat dilemahkan oleh Kincuan. Namun, itu masih cukup untuk mencegah kecepatan Kincuan menjadi mutlak. Tapi setelah serangan Ice Flame Buddha. 1018. Buddha APS memukul pemimpin secte kekacauan. Lapisan tipis APS menempel di tubuhnya, menyebabkan kecepatannya berkurang sekali lagi. Tubuh Kincuan melintas. Tangan Yin Yang, palu penempaan dewa. Palu tempa dewa Yin Yang. Saat dia menyerang, lapisan api abu-abu muncul di tinjunya. Benih api Yin Yang. Dengan diagram Yin Yang Dao dan Yin Yang, selain fisiknya yang menakutkan, Kincuan tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Itu sangat menakutkan sehingga mengejutkan. Peng. Tinju itu menyebabkan pemimpin secte kekos tersandung kembali. Lubang selebar satu kaki muncul di tempat dia dihancurkan. Lagi pula, tubuhnya sangat besar, tetapi lubang selebar satu kaki masih menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan rasa sakit ini, energi yang tidak nyaman membuatnya merasa lebih menakutkan. Selain rasa sakit sejak awal, rasa sakit yang menumpuk membuatnya merasa sangat ingin mati. Saudaraku, perhatikan baik-baik, dia akan disiksa sampai mati. Aku pasti akan membantumu melampiaskan amarahmu hari ini. Kincuan berkata perlahan. Bai Litian berdiri di atas Great Earth Golden Dragon Bear, diapit oleh dua binatang berharga lainnya. Pada saat ini, dia terlihat sangat bersemangat dan kuyuh. Dia ingin balas dendam, dan sekarang dia mendengar kata-kata Kincuan, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, kegembiraan, dan rasa terima kasih. Pada kenyataannya, segala macam emosi melonjak ke dalam hatinya. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun. Dia tidak menunggu apa-apa dan semua penderitaan itu sepadan. Bahkan jika dia meninggal, dia akan dapat melihat keluarganya, istrinya, dan putranya. Saudaraku, aku akan menonton, menonton, Bai Litian mengepalkan tinjunya dan menatap tepat ke pemimpin chaos sek. Kincuan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Pemimpin sekte kekacauan keluar dari wujud naganya dengan kesakitan dan menatap tepat ke arah Kincuan. Kamu harus mati hari ini. Aku bisa pergi hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu harus secara pribadi melumpuhkan Bai Litian dan mundur dari situasi ini. Jika tidak, aku akan pergi. Aku akan mencari tahu di mana rumahmu dan aku akan menghancurkan rumahmu. Seluruh keluarga, pemimpin sekte kekacauan berkata dengan jahat. Kincuan menyipitkan matanya dan mencibir padanya, rumahku ada di sangtuari, bisakah kamu pergi ke sana? Pemimpin sekte kekacauan tertegun. Bukan tidak mungkin keberadaan mengerikan seperti itu memiliki rumah di wilayah Suci. Jika demikian, pergi ke wilayah Suci untuk mencari rumahnya akan seribu kali lebih sulit daripada mencari jarum ditumpukan jerami. Pada saat ini, Kincuan berkata lagi, tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Aku berkata bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Pada saat ini, Satian Kuang berdiri di samping pemimpin sekte kekacauan dan menatap tuannya yang pucat. Tuannya ini selalu tak terkalahkan. Tapi saat ini, dia tidak memiliki aura menakjubkan yang dia miliki di masa lalu. Dia terlihat sangat lemah saat ini. Bahkan, dia bahkan membuat orang merasa bahwa dia semakin tua. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ayo cepat pergi. Satian Kuang berkata dengan penuh harap. Pemimpin sekte kekacauan sangat kesakitan. Dia juga ingin pergi, tetapi hartanya hanya bisa membiarkannya pergi. Dia tidak yakin, tapi hanya ada 20 persen kemungkinan mutiara terlarang akan membuat hartanya kehilangan pengaruhnya, jadi masih ada harapan baginya untuk melarikan diri. Baiklah. Pemimpin sekte kekacauan tersenyum. Satian Kuang juga tersenyum. Dia masih percaya pada tuannya. Pada saat ini, pemimpin sekte kekacauan tiba-tiba menamparkan ke arah Satian Kuang. Peng. Tubuh Satian Kuang terbang menuju Kincuan. Darah menyembur keluar dari mulutnya di udara. Tamparan itu sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Satian Kuang terbang menuju Kincuan. Pada saat yang sama, tubuh pemimpin sekte kekacauan bersinar dengan cahaya seputih salju. Dia telah menggunakan hartanya. Dia menggunakan kehidupan muridnya untuk mengejutkan semua orang sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk menggunakan hartanya. Satian Kuang tidak mengerti mengapa dia meninggal. Dia hanya melihat pemimpin sekte kekacauan sampai kegelapan menelannya. Kincuan tertawa dingin pada Chaos Sek Leader. Cahaya putih bersinar. Sangat cepat, cahaya menghilang. Pemimpin sekte kekacauan tidak menghilang. Dia masih di sana. Karena tubuh Chaos Sek Leader dipenuhi keringat. Itu adalah keringat dingin. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dunia benar-benar dingin. Dia bisa merasakan bahaya kematian dan bau kematian. Dia juga merasa bahwa dia berada di ujung tali. Bagaimana ketidakberdayaan dan kebencian yang dirasakan Baylitian di masa lalu 10 kali lebih kuat darimu? Sebenarnya, kamu hanya takut sekarang. Ini sama sekali bukan rasa sakit. Kamu tidak mengerti betapa menyakitkan rasa sakit di hatimu adalah. Orang-orang sepertimu juga tidak bisa merasakannya. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit fisik. Setelah mengatakan itu, Kincuan menyerbu. Palu tempa Dewa Yin yang terus menyerang. Peng-peng. Dengan sangat cepat, tubuh pemimpin sekte kekacauan mulai kejang. Dia memiliki kurang dari 30% dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Dia dengan panik mencoba menghindar dan bertahan. Tapi bagaimana dia bisa bertahan? Dia sangat merasakan ketidakberdayaan, ketidakberdayaan, ketakutan, kengganan, kemarahan. Yang terpenting, dia merasa tidak berdaya. Dia menatap Kincuan. Dia benar-benar ingin menguliti Kincuan hidup-hidup dan mencabik-cabiknya. Kincuan terus menyerang. Pada saat ini, suara tulang retak bisa terdengar. Apakah kamu marah? Apakah kamu ingin mencabik-cabiku tetapi kamu tidak dapat melakukan apa-apa? Perasaan Baylitian 10 kali, 100 kali lebih menyakitkan dari perasaanmu. Kincuan berkata dengan tenang. Siklus surga. Kejahatan akan dihukum. Kamu bisa selamat dari dosa surga tapi kamu tidak bisa. Kamu telah bebas selama bertahun-tahun. Berpuaslah. Saat Kincuan mengatakan itu, dia meninju. Kaca. Pemimpin Sekte Chaos sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Patah tulang bisa ditanggung oleh seniman bela diri seperti dia, tapi dia tidak bisa menerimanya. Pemimpin Sekte Chaos meringkuk kesakitan seperti udang. Dia terus-menerus diserang di udara dan tidak bisa mendarat sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Peng. Pemimpin Sekte Chaos mendarat di depan Baylitian. Baylitian mengangkat belati pembunuh naga di tangannya. Dia menggertakkan giginya. Iblis ini? Iblis ini? Dia lebih buruk dari binatang buas. Kebencian Baylitian terhadapnya telah mencapai titik ekstrim. Dia bahkan berpikir bahwa jika dia memiliki sepuluh nyawa, dia akan bersedia menukar sepuluh nyawa dengan salah satu nyawa Baylitian. Pemimpin Sekte kekacauan sudah mati. Baylitian menangis. Salah satu pria menangis. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya. Tahun-tahun kesulitan, ketidakberdayaan, ketidakberdayaan, dan kesepian yang mendalam itu, terutama ketika dia sendirian, ketika dia memikirkan masa lalu, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Itu sangat ditekan sehingga dia tidak bisa bernafas. Setiap kali ini terjadi, dia harus melukai dirinya sendiri untuk keluar dari keadaan ini. Dia takut dia menjadi gila. Dia ingin balas dendam, dia ingin bebas. Kincuan tahu tentang depresi di hatinya, jadi dia tidak menghiburnya. Itu baik bahwa dia menangis. Setelah beberapa saat, Baylitian tertawa terbahak-bahak. Tawanya gila seperti orang gila. Itu membuat seseorang ingin menangis. Hanya mereka yang memahaminya yang bisa merasakan kegilaannya. Ah! Setelah tertawa, dia berteriak. Dia berteriak sampai suaranya serak. Pada akhirnya, dia menggunakan tangannya untuk memukul dadanya. Sampai muntah darah. Aku telah membalas dendam. Patua, Patua, Ayah, Yun, Er. Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat itu? 1019 Kincuan berjalan mendekat dan membantu Baylitian, saudaraku, kamu seharusnya bahagia. Saya bahagia, sangat bahagia. Apa yang telah Anda berikan kepada saya, saya tidak akan pernah bisa membalas Anda dalam hidup ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas Anda. Baylitian berkata dengan serius. Jika kamu ingin membicarakan ini, itu terlalu jauh. Aku membantumu karena aku ingin kamu membayarku. Selain itu, kamu memberiku harta keluargamu. Apakah itu tidak cukup? Harta karun berbentuk naga adalah harta karun keluarga Baylitian. Baylitian memberikannya padanya. Baylitian tersenyum, kalau begitu aku tidak akan membicarakan ini lagi. Betul. Begitulah cara kita bisa menjadi saudara dan teman. Kita adalah keluarga. Kincuan tersenyum. Bagus, bagus. Tiba-tiba aku merasa langit begitu tinggi dan cerah. Segala sesuatu di sekitarku begitu indah. Baylitian melihat sekeliling dan berkata dengan gembira. Kincuan tersenyum. Gunung yang menekan tubuh Baylitian telah menghilang. Seharusnya lebih atau kurang hilang. Dari tujuh orang, enam sudah menerima retribusi mereka. Kincuan tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa yang terakhir. Selir pemimpin sekte kekacauan. Wanita keluarga Ying. Kakak, ayo cari orang terakhir. Kata Kincuan. Tidak perlu menemukannya. Dia ada di sini. Baylitian berkata dan melihat ke suatu arah. Kincuan melihat selir pemimpin sekte kekacauan. Itu adalah seorang wanita yang sangat muda. Ketika Kincuan melihatnya, dia tertegun. Dia adalah wanita yang sangat memikat. Dia cantik dan feminin. Memikirkannya, pemimpin sekte kekacauan paling menyayanginya. Dia benar-benar cantik. Dia menatap Kincuan dan Baylitian dengan dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari hari ini. Dia juga tahu bahwa Baylitian tidak akan membiarkannya pergi. Kultifasinya tidak sekuat Baylitian, jadi dia siap mati. Saudaraku, aku tidak akan membantumu dengan ini. Lakukan sendiri, kata Kincuan. Baylitian mengangguk. Baylitian, kamu idiot besar, kata wanita itu dengan mata merah. Baylitian menatapnya dengan dingin. Wanita ini berubah-ubah dan telah menjebaknya. Dia membenci wanita ini sampai habis. Engah. Baylitian menusuk belati pembunuh naga ke tubuh wanita itu tanpa ragu-ragu. Wanita itu tersenyum. Aku bukan wanita yang baik, tapi aku sangat menyukaimu. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak bertemu denganmu pada waktu yang tepat. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku bersedia membayarmu. Baylitian menatap wanita ini. Dia tidak tersentuh, juga tidak percaya padanya. Apakah itu benar atau tidak, itu tidak masalah. Sekarang setelah dia membalas dendam, hatinya tiba-tiba kosong. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah kehilangan kerangkanya. Seluruh tubuhnya terasa hampa, dan dia batuk seteguk darah saat kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Melihat itu, Kincuan buru-buru mengaktifkan Kinya, mengaktifkan Dao semua makhluk hidup. Kakak, jangan repot-repot. Aku tidak tahan lagi. Maafkan aku. Baylitian tersenyum sambil menatap Kincuan. Kincuan merasa sangat tidak nyaman. Dia mengandalkan kebencian untuk hidup, dan tanpanya, dia tidak akan bisa melanjutkan hidup. Dia tidak memiliki motivasi atau dukungan untuk terus hidup. Setiap orang memiliki alasan dan alasan untuk hidup, dan alasan dan alasan baylitian untuk hidup adalah untuk membalas dendam. Sekarang tidak ada lagi kebencian, dia tidak menemukan sesuatu yang baru untuk mendukungnya untuk terus hidup. Terlebih lagi, selama ini, dia telah menderita terlalu banyak, dan telah menderita terlalu banyak liku-liku. Tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Saudaraku, aku telah membalas dendam. Kamu harus hidup dengan baik, hidup dengan mudah. Jika kita bekerja sama, masa depan kita akan sangat indah. Aku akan membawamu ke rumahku. Wanitaku sedang hamil, dan aku akan membiarkan dia memujamu sebagai ayah angkatnya. Kincuan berbicara dengan cepat, berharap menemukan motivasi untuk terus hidup dan memberinya ide untuk membangun kehidupan yang indah. Kaka, maafkan aku. Terima kasih, terima kasih banyak. Aku sangat ingin hidup dan melakukan sesuatu untukmu, tapi aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Aku bebas, dan aku sangat bahagia. Baylitian memegang tangan Kincuan dengan erat, dan kekuatan hidupnya menjadi semakin lemah. Kincuan sangat sedih. Dia duduk bersila di samping Baylitian, tapi Baylitian sudah berhenti bernafas. Aroma yang akrab tercium, dan Kincuan berbalik untuk melihat Raja Serigala Bulan berdiri di sampingnya, menatapnya dengan perhatian. Mata Kincuan merah, dan dia sangat sedih. Dia meremas senyum dan berkata, aku kembali. Jangan sedih, dia bebas, dan kamu harus bahagia. Mungkin dia hanya menderita. Saya harap dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan, dan menebus kekurangannya dalam hidup ini, kata Raja Serigala Bulan. Kincuan tahu itu, tapi dia masih sedikit tidak senang. Dia adalah seorang tabib ilahi, tetapi masih banyak penyakit yang tidak dapat dia sembuhkan. Setelah menguburkan Baylitian di Sekte Huntian, Kincuan dan Raja Serigala Bulan kembali ke Sekte Kekacauan. Saat ini, Sekte Kekacauan tidak memiliki pemimpin Sekte. Pada akhirnya, beberapa tetua Sekte Kekacauan meminta Raja Serigala Bulan untuk menjadi pemimpin Sekte Kekacauan. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menolak, jadi Moon Wolf King setuju untuk menjadi pemimpin Sekte untuk saat ini. Begitu ada kandidat yang cocok, dia akan segera mundur. Yang lain secara alami setuju. Mereka tahu bahwa tidak mudah menemukan kandidat yang cocok. Begitu saja, Raja Serigala Bulan menjadi pemimpin Sekte Kekacauan, tapi dia masih tinggal di Balai Dewa Bulan. Masalah Baylitian diselesaikan, dan Baylitian pergi. Kincuan telah memenuhi keinginannya, tetapi dia sedikit tertekan akhir-akhir ini. Baiklah, bisakah kamu sedikit lebih bahagia? Moon Wolf King memegang tangan Kincuan. Dia belum pernah bertingkah seperti ini sebelumnya, dan Kincuan tertegun. Melihat Kincuan menatapnya, mata indah tranquil absolute beauty berubah sedikit mengelak, dan wajahnya memerah. Kincuan tersenyum dan memeluknya erat-erat, merasakan tubuh lembutnya dan aromanya yang memabukkan. Kincuan menarik napas dalam-dalam. Moon Wolf King juga melingkarkan tangannya di pinggang Kincuan. Aku ingin makan buah persik abadi, Kincuan berbisik di telinganya. Moon Wolf King tersipu dan bersenandung pelan. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan Kincuan sangat merindukannya. Moon Wolf King menyandarkan kepalanya di lengannya, tidurnya nyat. Dia memiliki wajah tiada taraf. Dia memejamkan matanya yang indah. Bulu matanya yang panjang hitam dan lebat, seperti dua kipas kecil. Dia sangat cantik sehingga mengejutkan. Kulitnya seperti giyok, dan kulitnya sehalus es. Tidak ada satu cacat pun pada kulitnya yang halus, dan itu sesempurna karya seni yang paling indah. Fitur wajahnya sangat cantik, dan ketika disatukan, itu sempurna sampai menjadi sempurna. Dalam tidurnya, dia tanpa sadar cemberut dan bergerak mendekati Kincuan. Penampilan imut itu membuat jantung Kincuan berdetak lebih cepat, tapi menurutnya itu lucu. Dia hanya bertindak seperti ini ketika dia sedang tidur. Kincuan menatapnya. Cintanya padanya sangat dalam. Dia mengingat kembali saat pertama kali mereka bertemu. Dia menjual mie, dan dia mencuci piring untuknya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama sebulan, dan kemudian dia pergi mencari Cosmic Needle untuk membantunya melepaskan segelnya. Sebelum dia menyadarinya, sudah beberapa dekade. Hidup itu sangat aneh. Dua orang yang tidak pernah berinteraksi satu sama lain telah bertemu, dan sekarang mereka bersama. Itu benar-benar ajaib. Di beberapa titik, Kincuan juga tertidur. Keesokan harinya, ketika Kincuan bangun, Raja Serigala Bulan tersenyum padanya. 1020. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Itu adalah hubungan spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kincuan memeluknya dan membiarkannya berbaring di tubuhnya, mengagumi keindahan tiada taraf dari bawah. Moon Wolf King tersipu sedikit dan memelototinya. Kecantikannya unik baginya, sikap dinginnya cerah, dan Kincuan tidak bisa menahan diri. Moon Wolf King melihat cinta di mata Kincuan dan sangat bahagia. Setiap kali dia bahagia, dia akan menggosokkan hidungnya yang seperti batu giyok ke hidung Kincuan. Ketika dia melakukan tindakan semacam ini, itu sangat indah. Kincuan tersenyum bahagia dan bermain dengannya. Matahari pagi bersinar, dan cahaya kemasan yang redup membuat mereka berdua tampak diselimuti lapisan pesona. Adegan itu sangat indah, ruangan itu indah, dekorasinya indah, tempat tidurnya indah, dan keindahan di pagi hari. Dia mengenakan piyama seputih salju, dan dia terlihat sangat menawan. Itu adalah perasaan yang membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Menggerakkan hati seseorang adalah hal yang paling indah. Itu adalah perasaan yang bisa dihargai sendirian, tetapi tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Saat matahari sudah tinggi di langit, Kincuan mendecahkan bibirnya. Lesat. Wajah Moon Wolf King memerah. Bajingan ini, setiap saat, dia akan mengatakan sesuatu yang vulgar. Itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi dia tidak bisa menggambarkannya. Lagi pula, dialah yang mengatakannya, dan ada kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Kincuan ingin makan buah persik abadi kapanpun dia punya kesempatan. Setiap kali dia melihat ekspresi cantik itu, wajah yang sangat pemalu itu, seluruh jiwa Kincuan akan menyala. Pada saat itu, dia akan merasa seolah-olah telah menjadi abadi. Dia tidak tahu apa artinya menjadi abadi, tetapi perasaan dan dampaknya tak terlukiskan. Tentu saja, ada juga kepuasan dan kesenangan yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang bahkan dewa tidak akan menukarnya. Dalam hidup, makanan dan seks adalah bagian dari sifat manusia. Kebahagiaan seperti ini sangat ekstrim, terutama bagi seorang wanita yang bisa membuat hati pria bergetar. Setelah bangun, Kincuan membuat makanan. Moon Wolf King makan dengan gembira. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan. Kincuan sangat senang. Dengan wanita seperti ini, Kincuan sangat puas. Kincuan, hati-hati dengan imortal Yao, kata Moon Wolf King setelah makan. Kincuan telah melupakan klan abadi Yao. Mungkin dia benar-benar tidak menempatkan Yao imortal klan di matanya. Yue Yue, jangan khawatir. Siapapun yang datang ke zona kekacauan, mereka harus berjongkok. Kincuan tersenyum percaya diri. Laki-laki bisa bangga, tapi mereka tidak bisa gegabuh. Moon Wolf King tersenyum dan dengan lembut mencubit hidung Kincuan. Kincuan menggigit jarinya. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Segera, wajah Moon Wolf King memerah. Hatinya gemetar. Dia secara naluriah menarik tangannya ke belakang dan menutupi mata Kincuan. Kamu bajingan besar. Kincuan tidak perlu khawatir tentang kekuatan Moon Wolf King saat ini. Dia adalah ahli tertinggi yang lengkap, dan dia memiliki banyak makhluk kuat di tangannya. Ada binatang buas dan manusia emas kecil dengan potensi demigod. Seminggu kemudian, Kincuan pergi ke Demon Cloud City untuk menemui Yuan Su. Tidak ada yang bisa melacak keberadaan Kincuan, jadi dia tanpa sadar pergi ke tempat Yuan Su. Begitu dia tiba di rumah tuan kota, dia melihat Yuan Su dan permaisuri kekacauan Yan Jun. Keduanya ada di sana, berbicara dengan gembira. Melihat Kincuan, Yuan Su tersenyum. Yan Jun sedikit tersipu, tapi dia masih menyapanya. Kincuan naik dan memeluk kedua wanita itu. Ini bisa dianggap sebagai memeluk kiri dan kanan. Yuan Su memandang Kincuan dengan main-main. Ketika Kincuan melihat senyum Yuan Su, jantungnya berdetak lebih kencang. Aura berbahaya wanita ini masih ada. Dia seperti bunga popi terindah, tapi daya tariknya yang fatal juga sangat beracun. Yan Jun tertawa. Tawanya tak terlukiskan menyenangkan. Itu dingin dan elegan, tetapi juga magnetis. Itu membuat orang yang mendengarnya merasa seperti akan berlama-lama selama tiga hari. Kau begitu takut pada adikmu. Yan Jun tertawa. Ya, adikku sangat menakutkan, kata Kincuan. Wajah Yuan Su memerah. Panggil aku kakak perempuan. Kita sudah sangat dekat. Apakah kita perlu begitu jelas? Kincuan tertawa. Yan Jun juga tertawa. Itu benar. Yuan Su tersenyum dan menatap Yan Jun. Kakak yang baik, kamu dan Kincuan sangat dekat. Mengapa kamu tidak memanggilku kakak juga? Kulit Yan Jun lebih tipis dari Yuan Su, tapi dia tersenyum dan menatap Kincuan. Apakah susu seseram itu? Ya, dia benar-benar bisa membunuhku. Jika bukan karena kulitku yang tebal, aku pasti sudah dipukuli sampai mati. Kincuan tertawa. Jangan bicarakan itu lagi. Jangan bicarakan itu di masa depan. Kata Yuan Su. Jangan bicarakan itu. Kamu yang terbesar sekarang. Kincuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh perut Yuan Su yang sedikit menggembung. Yuan Su menatapnya sambil tersenyum. Dia menendangku dari waktu ke waktu. Oh, aku akan menghadapinya saat dia lahir. Dia berani menendang wanitaku. Kincuan dengan cepat berkata. Pergilah ke neraka. Jangan berani-berani. Yuan Su tertawa. Yan Jun juga memandang mereka berdua dengan gembira. Dia menyukai perasaan ini. Itu adalah perasaan dan pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kincuan memeluk Yan Jun. Yan Jun tersenyum. Dia bisa merasakan cinta Kincuan. Kamu harus bekerja keras dengan kakak perempuan. Ketika saatnya tiba, kita dapat memiliki dua lelaki kecil. Akan baik untuk tumbuh bersama. Yuan Su tertawa. Itu benar. Kincuan mengangguk. Yan Jun tersipu. Petik 2. Setengah bulan kemudian, Kincuan kembali ke Chaos Sek. Dia telah menerima kabar bahwa orang-orang dari keluarga Demon Immortal akan tiba dalam dua atau tiga hari. Kincuan merasa nyaman di sini di Demon Cloud City. Five Venomous Nake miliknya sekarang adalah binatang jinaknya. Apalagi, Yan Jun ada di sini. Mantan Chaos Empress menjadi lebih kuat setelah bersama Kincuan. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yan Jun dan Yuan Su secara alami tahu tentang situasi Kincuan. Yuan Su sedang hamil, jadi dia tidak bisa membantu Kincuan. Yan Jun ingin pergi, tapi Kincuan menyuruhnya menjaga Yuan Su. Dia mengatakan padanya bahwa dia baik-baik saja dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Kedua wanita itu juga tahu seberapa kuat Kincuan, tetapi mereka masih khawatir. Mereka berulang kali memberitahu Kincuan untuk berhati-hati. Kincuan memberitahu kedua wanita itu untuk tidak khawatir dan berjanji tidak akan ada kecelakaan. Siang hari berikutnya, orang-orang dari keluarga Demon Immortal datang. Kali ini, hanya ada tiga orang. Dua pria parubaya dan satu pria tua. Mereka bertiga mengendarai Dragon Falcon. Dragon Falcon panjangnya ratusan meter. Saat ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit. Itu memiliki kepala naga yang ganas. Ciri khas Dragon Falcon adalah kecepatannya. Itu pasti salah satu dari tiga binatang terbang teratas. Tentu saja, itu hanya binatang biasa. Itu tidak bisa dibandingkan dengan naga asli. Biasanya, burung gereja naga lima warna Kincuan tidak sebagus naga Falcon. Namun, kemampuan amplifikasi Kincuan kuat. Sayangnya, ranahnya rendah. Dia hanya berada di tingkat pertama dari alam Paramon. Dragon Falcon berada di puncak alam Paramon. Oleh karena itu, bahkan dengan kemampuan amplifikasi Kincuan, itu mungkin tidak lebih cepat dari Dragon Falcon. Lagi pula, perbedaan ranah terlalu besar. Terima kasih telah menonton!